Intro Polisi bergerak mencari Yono Berdasarkan cerita rapi salah seorang korban Polisi kemudian menangkap Yono tanpa perlawanan Lalu mengapa Yono diburu? Apa yang telah dilakukannya? Berikut cerita selengkapnya Alkisah pasangan suami istri warga kesematan Kembang Kabupaten Jepara Sedang dirundung masalah Penghasilan menjadi nelayan sedang sempit Sementara biaya kebutuhan makin menjebit Bapak masih ada simpanan uang gak? Ya ampun Bu, Bapak punya simpanan dari mana? Bapak juga gak ada Hasil laut juga semakin sedikit Terus gimana dong Pak? Ibu pusing nih Kapan ditanyain kapan bisa bayar? Hah, gak tau lah Bu Bapak juga pusing Apa aku pinjam duit aja? Terpojok dengan keadaan Endang sang istri lalu mengambil jalan pintas Ia pinjam uang lewat bank keliling Wah, kita kasih banyak ya Bu Jangan lupa ya, pokoknya sebelum jatuh tempo udah harus bayar Baik Bu, nanti saya langsung bayar ke Ibu Makasih banyak ya Bu Ya, siap pulang dulu ya Hati-hati ya Bu Ya Alhamdulillah Uang yang dipinjam oleh Endang untuk menutupi kebutuhan biaya hidup Karena penghasilan Handi sang suami kurang mencukupi Ya udah, kalian siap-siap dulu Kan ini udah siang nih Handi dan anaknya Anto berpamitan kepada Endang untuk pergi melaut Pak, hati hati di jalan ya Pak Ya, hati hati ya Pak Yayat meninggal Suatu keanehan terjadi ketika Handi pulang melaut Ia dikagetkan dengan kondisi sang istri Endang menderita sakit yang tidak biasa Jika Endang mendengar ada orang yang meninggal di kampungnya Perutnya akan terasa sakit Gak tau Pak Seharian ini badan ibu lemes banget Gak bisa ngapa-ngapain Ibu denger ada yang meninggal ya Pak Siapa? Oh itu Pak Yayat Pak Yayat meninggal? Iya Eh Ibu, kalau Bapak perhatiin Ibu tuh kalau mendengar orang yang meninggal selalu lemas, sakit gitu Kenapa ya Bu? Ibu juga gak tau Pak Kenapa bisa begini? Lemes banget badannya Yaudah, ibu istirahat aja ya Bu Iya Mari bawa bantu Sebagai suami, Handi selalu setia di saat sang istri sedang sakit Karena penyakitnya lalu rati menyarankan berobat kembah jali Orang pintar di kampungnya Mendengar orang meninggal tuh badan aku langsung lemas dan terus jatuh sakit Bu, udah minum Makasih ya Pak Sudah berobat kesana kemari, masih aja belum disembuh Gimana kalau berobat ke Mbah Jali? Jali Siapa? Mbah Jali? Iya Mas, saya dengar katanya Mbah Jali itu bisa ngobatin orang sakit Emang Mbah tau dimana rumahnya? Nanti kita minta tolong sama Pak Yono Pak Yono itu kan warga kampung kita Beliau kenal baik sama Mbah Jali Wah, yaudah Kamu antar Endang ya, baru berobat disana Iya Mas Saya pamit pulang dulu ya Iya Kamu luka sembuh ya Endang Ya makasih ya Mbah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Demi sembuh akan sakit perut yang dideritanya Endang lalu diantar ratih menemui Mbah Jali Namun sebelum bisa ke Mbah Jali Mereka harus menemui seorang perantara yang bisa menghubungkannya Pak Yono namanya Jadi mau minta diantarkan berobat ke Mbah Jali? Iya Pak Saya itu kalau mendengar orang sekitar meninggal Pasti badan saya langsung sakit Terus lemengas banget Oh begitu Baiklah Siapkan saja persyaratannya Buat berobat ke Mbah Jali Kelapa hijau Kunyit dan telur Besok saya akan antarin kalian Oke baik Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak ya Pak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Terima kasih Pak Pada waktu yang sudah ditentukan Yono mengantar ratih dan endang ke rumah Mbah Jali Seorang pintar di Kecamatan Kembang, Jepara Apa yang jelasan? Badan saya tuh suka lemas semua Mbah Apalagi ini aneh Aneh banget Mbah sakitnya Jadi suka kumat Kalau denger ada orang yang meninggal Iya iya Baiklah Sudah dibawa syaratnya Sesuai arahan dari Yono Endang dan ratih menyerahkan syarat yang diminta Buahin saudara saya ya Mbah Supaya cepat sembuh Iya iya Ini Silahkan diminum Saya ini kan cuma perantara Bukan saya yang menyembuhkan Tapi sang pencipta Iya Mbah Ini saya berikan air untuk minum yang sudah didoakan Iya Mbah Makasih ya Mbah Iya iya Baik Mbah Kalau begitu kami pamit dulu Mbah Iya iya Terima kasih banyak Mbah Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sebenarnya awal mulanya dari si korban ini mempunyai sakit di bagian perutnya Dan dia dari omongan tetangga bahwasannya dapat rekomendasi untuk minta diantar dengan si tersangka ini ke tempat Pak Kiai Endang memiliki penyakit yang tidak biasa Lalu ia pergi ke orang pintar untuk berikhtiar tentang pengobatannya Namun soal kesembuhannya ia serahkan pada sang pencipta Endang merasakan ada perubahan pada dirinya Setelah berobat gembah jali Perlahan sakit yang dirasakannya berangsur sembuh Iya Pak semenjak berobat gembah jali Sakit ibu gak pernah kambuh lagi Yang menyembuhkan itu bukan mbah jali Tapi yang maha puasa Jangan lupa ibu rajin ibadah dan gue berdoa ya Permisi Bu Endang Iya bu ada apa ya Ini saya mau naging utang Utang bu Endang udah jatuh tempo nih Ini coba bu Endang liat Tuh totalnya ada 20 juta Gimana? Kapan dong bu Endang mau bayar? Iya bu pasti saya bayar kok tenang aja bu Bener ya nanti saya kesini lagi Iya bu Yaudah saya permisi dulu ya Iya Di dera penghasilan yang cekak tak jarang terjadi cecok antara Endang dan suaminya Kamu punya utang ya untuk apa? Iya pak kan buat kebutuhan rumah sama sekolah dana Kan bapak sudah bilang kamu jangan ngutang Tapi kan Ketika pertengkaran Endang dengan suaminya tak menemui penyelesaian Lalu dia curahkan izi hatinya kepada rati sepupunya Kamu yang sabar ya Mbak juga lagi bingung banget ini Sampai sekarang masih belum dapat kerjaan Apa kita minta bantuan Pak Yono aja? Bener juga kamu Lagi-lagi mereka berencana untuk menemui orang pintar demi menyelesaikan masalah Bersama dengan rati Endang menemui Yono di rumahnya membicarakan persoalan yang mereka hadapi Agar dimudahkan rezekinya Karena saya lagi di liru hutang pak Hmm Kalau mbak rati permasalahnya apa? Saya mau minta dimudahkan mencari kerja pak Pak Yono bisa kan bantu kami Di hadapan Endang dan rati Yono berdali bisa menyelesaikan masalah Sehingga keduanya tidak perlu menemui Mbah Jali Mulukan saya muridnya Mbah Jali Jadi saya bisa memenuhi keinginan kalian Gimana? Bener pak Iya kalian gak usah khawatir Jadi kita gak usah ke Mbah Jali pak? Oh gak usah Saya akan membantu kalian Siapkan saja air kembang tujuh rupa Sama kain batik dua lempar Tapi kalian harus mandi kembang Apa? Mandi kembang? Itu arahan dari Mbah Jali Gimana? Kalian paham? Baik pak Kami akan siapkan semua persyaratannya Lalu apa sesungguhnya niat Yono Yang mengaku murid Mbah Jali Benarkah Yono bisa mengobati? Ataukah Yono punya rencana lain terhadap Endang dan rati? Sesuai waktu yang dijanjikan Endang dan rati kembali datang menemui Yono Dengan membawa syarat-syarat yang diminta Keduanya mengikuti apa yang diperintahkan Yono Ini ditanya Mbah Jali Kalian harus ikutin Mengaku orang pintar didikan Mbah Jali Yono memanfaatkan Endang dan rati Yono tergiur dengan dua wanita dihadapannya Lalu apa yang diinginkan Yono? Terima kasih Eh Pak Yono Pak Yono Eh Mbah Enbak Pak makasih ya Tempoh hari Bapak udah pernah bantuin saya Sama-sama Mbah Kalau begitu Boleh dong saya bagi sedikit Dari Mbah Endang Bagi sedikit? Bagi uang maksudnya? Iya Mbah Kalau Mbah gak mau nanti rejeknya gak lancar loh Gimana? Yono mulai ambil keuntungan dari Endang dan rati Ia lakukan dengan sedikit ancaman Makasih Mbah Iya Duit lagi Wah Kalau tiap hari dapat uang banyak gini Masih harus cepet kalian ya Duh lama banget sih angkotnya Wah duit lagi tuh Ada Mbah Rati Mbah Rati Baru pulang kerja ya Baru pulang kerja ya Iya Pak Minta uang Sisa uang Sisa uang saya tuh gak segini Gak apa-apa Gak apa-apa Mbah Udah cukup Ya udah Ya udah Terima kasih Mbah Rati 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 Ya Mbah Rati Mbah Rati Mbah Rati Dan Eh ada apa ini Seperti keranjingan Yono tak datang hanya sekali ke rumah Endang Ketika suaminya melaut Yono datang menyambangi Endang demi hasrat birahinya Gak apa kamu menolak Anak dari suami kamu akan celaka Endang coba melawan tapi tidak berdaya Yono datang dengan ancaman Jika Endang menolak hasratnya Maka sesuatu yang buruk akan terjadi menimpa suami dan anaknya Yono selalu memanfaatkan waktu saat suami Endang pergi melaut Merasa Endang sudah terperangkap jeratnya Yono memaksa Endang menikah siri dengannya Yono seperti tak ingin aksi bejatnya terbongkar Manakala Handi suami Endang kembali dari melaut Yono meminta Handi tidak pulang ke rumahnya Dengan alasan permintaan dari Mbah Jali Orang pintar yang menjadi gurunya Kamu itu belum boleh pulang pak Kata Mbah Jali kamu boleh pulang 2 minggu lagi Mbah Jali bilang begitu? Ah gak percaya Ya udah Kalau kamu gak mau ngikutin perintahan Mbah Jali Kamu rasakan sendiri akibatnya Saya gak percaya Saya harus tanyakan langsung sama dia Handi Aku bakal tanggung resikonya Sudah sekitar 6 bulan depan Saya gak pernah ketemu Pak Yono Hati-hati Jangan percaya dengan omongan dia Pengakuan Mbah Jali mengagetkan Handi Yono ternyata telah menipunya Mbak aku disuruh Pak Yono buat mandi kembang lagi Biar lancar resikinya Oh ya? Ya udah kalau gitu kamu turutin aja Ditulang mandi kembangnya ya Iya Bo Bo Tadi Bapak habis dari rumah Mbah Jali Katanya dia sudah 6 bulan tidak ketemu Pak Yono Apa? Gak pernah ketemu Iya Serius kamu mas? Iya Jadi kalian masih berubat kan sama Pak Yono? Kalian itu sudah tertipu Terungkap sudah semua kebohongan Yono Ia hanya berpura-pura sebagai orang pintar Dengan mencatut nama Mbah Jali sebagai Bu 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 Semua tipu daya Yono mereka ceritakan kepada polisi Terjadi penipuan dan tindak kasusila Terhadap istri dan saudara saya Bagaimana kejadiannya? Saya dipaksa berhubungan Pak Terus dibintai uang Kalau saya menolak Pak Yono akan mencelakai keluarga saya Pak Lalu Apa yang ibu alami? Saya dimintai sejumlah uang Pak Sebagai syarat pelancaran kerja Ini Pak buktinya Pak Yono SMS saya lagi untuk memintai uang Baik Terima kasih Hal ini akan kami tindaklanjut Berbekal pengakuan rati Polisi atur siasat untuk menangkap Yono Si orang mesum yang mengaku pintar mengobati Lalu inilah yang terjadi Baik Pak Pak Yono Pak Yono Mbak rati kira gak jadi datang Jadi dong Ini ya Pak sesuai yang Bapak minta Oh iya Terima kasih Mbak rati Sama-sama Pak Kalau gitu saya pamit permisi dulu Silahkan Mbak Saudara Yono Apa-apa ini Pak? Apa-apa ini Pak? Yono tak berikutin Polisi lalu menggelarannya untuk diintrogasi Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara menangkap seorang dukun berinisial S Warga kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Kejadian bermula ketika korban mengeluh sakit Kemudian berobat ke tersangka S Korban juga mendatangi tersangka S agar dilancarkan rezekinya karena terlilit hutang Awal mula kenal kan aku sakit Enggak sembuh-sembuh kan Terus aku disarankan sama kakak sepupu saya Ke rumahnya Pak Yanto tapi diajak ke rumah Mbak Yayi Terus aku kesana kan disembuhin sama Mbak Yayi Terus aku sembuh Sembuh itu habis itu Kawan kelilik hutang Katanya disuruh syarat Syarat seperti Ya Pak syarat Apa aja sih mas Pokoknya ya disuruh Ngikutin dia Tapi katanya Ya ngomong ya nyuruh Mbak Yayi Jailani Tapi ternyata Ditelusuri bapaknya itu Enggak ada sangkut pautnya sama Mbak Yayi Itu kan suami saya nekat kesitu Kalau saya enggak mau ngelayanin dia Saya diancam Suami saya mau dibunuh Di tengah laut enggak tahu Pokoknya secara halus Namun dalam mengobatinya tersangka es Saat menjalani ritual Memperlakukan korban dengan tidak senonoh Hingga memaksa hubungan badan layaknya suami istri Tersangka es mengancam akan terjadi hal buruk yang akan menimpa Jika korban menolak permintaannya Kalau motif itu si tersangka hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya Kemudian modusnya itu Dia seolah-olah menjadi seorang paranormal Yang bisa menyembuhkan suatu penyakit Atau memberikan menambah rezeki orang Supaya tidak terlihat hutang Dan lain sebagainya Selama berapa kali Mbak? Setubuhin dia? 20 Itu di rumah semua? Iya Di rumahnya dia? Di rumah saya di rumah dia Jadi pernah Pak ngancam? Iya Iya Masa ini gimana Pak? Ini ada yang berlaku Yang lihat Ini ada yang berlaku Yang rejeki Yang segera Tidak Terima kasih telah menonton!